Rizky Bilar ngaku insecure ke Lesti Kejora usai kasus KDRT Rizky Bilar mengaku dirinya sempat insecure setelah kasus KDRT yang menimpa rumah tangganya dengan Lesti Kejora Kepada Tuku Wisnu dan Irwansyah, Rizky Bilar menyebut rasa insecure itu muncul karena hanya sang istri Lesti yang dipanggil orang-orang saat bertemu dirinya Kejadian tersebut menurut Rizky Bilar terjadi saat melaksanakan umroh bersama Lesti Kejora Ya sedih juga ya rasanya seperti itu, jadi orang kayak enggak dianggap Padahal kakak nih di sebelah kamu loh, ya mungkin ini pemikiran aneh aja ya, ujar Rizky Bilar Namun rasa itu menghilang tatkala dirinya disapa oleh warga Belgia yang tinggal di Turki dan meminta foto bersamanya Terus tahu enggak, pas begitu tawaf ketika aneh inget banget pas tawaf Pas tawaf ketiga tiba-tiba ada orang bule dari Belgia Warga Belgia tinggal di Turki negor, aneh minta foto sama aneh bang Enggak negor Lesti, jelasnya Hey Rizky Bilar, how are you? Gimana kabar kamu? Katanya, sehat, terus nanya kabar dulu Terus aneh tanya, kamu dari mana? Ya saya tuh asli Belgia tinggal di Turki Saya sering lihat Instagram kamu, katanya, imbuhnya lagi Menurut Bilar, Allah SWT memberikan jawaban kepadanya untuk tidak berkecil hati Ini kayak seolah-olah Allah ngasih jawaban ke gue Supaya udah lo enggak usah kecil hati Ini jawaban dari Allah buat gue gitu bang Tutur Rizky Bilar Dan setelah itu gue mulai ya sudahlah semangat lagi Enggak usah kecil hatilah Itu mungkin hanya pemikiran-pemikiran negatif gue aja bang Kontan itu bang, tegasnya Terima kasih Dilihatkan oleh Rizky Bilar Ini dia melanggungi untuk bergabungi dengan sang suami Lesti mencabut laporan KDRT ini setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka Dan sempat memakai badge orange tahanan di konferensi S Belansi di punsung sel.com, Lesti Kejarah akan bicara dalam konferensi yang dikelar Dengan menggandeng lengan endang Muliana, Lesti Kejarah mengaku mencabut laporan karena sakit Saya memutuskan untuk mencabut laporan di setelah suami saya Untuk Lesti Kejarah Alasannya anak saya karena mau bergabungi dengan pencabut saya bapak dari anak saya Rizky Bilar disebutlah meminta maaf kepada keluarga Lesti Kejarah Atas tindak dari SD yang dilakukannya Alhamdulillah, beliau juga sudah menakui keselamannya dan meminta maaf kepada saya dan mencabutnya kepada orang tua saya Lesti Kejarah Berapa orang tua saya begitu sangat memaafkan untuk buatan istimewa saya Sambilnya lagi Lesti Kejarah juga mengingat bahwa ia tak akan bercerai dengan Rizky Bilar dan memiliki lucu Kita gak bisa, doain aja menunjuk tugasnya Lesti Kejarah dan Rizky Bilar pun kembali tampil bersama Dan menunjukkan penasaran dengan kabar bahwa popularitas kejadian yang buruk Keluarga dari 3.8.id dan 3.8.5 disana sekesus bahwa Rizky Bilar akan membayangkan kejarah kembali dari luar negeri muncul Hanta manajer Rizky Bilar dari syarikat dapat mengangkat bicara soal modal ini Dia melapungi tentang soal ganda bahwa Rizky Bilar yang merasuk tidak akan tidak terlupa Sebenarnya kalau sampai beliau mau merasuk keluar kembali masih beri dengan masalah yang terlihat dari luar negeri Meski begitu dari membenarkan luar Rizky Bilar sempat bermimpi membunuh anak-anak bisnis di belakang di luar negeri Jika tak eksis di luar negeri Jika tak eksis di luar negeri Jika memang ilgiannya Tia Klaudia tidak sukses di dunia yang berbeda di dunia Tapi dinyatanya orang Tia biar sukses di luar negeri dan di luar negeri Yang terhadap di luar negeri Dari itu mengepotan di luar negeri Semua langkah yang menjagul oleh seorang Tia Kalau emang punya bentuk yang merasuk keluar di sukses di luar negeri Seperti yang menjagul oleh seorang Tia Yang menunggalkan tanggung jawabnya di luar negeri Tia kondisi ke luar negeri Yang menunggalkan tanggung jawabnya di luar negeri Dewi Persik ngamuk di kepung fans Leslar Dewi Persik ngamuk di kepung fans Leslar Pilih adu Jotos tak ada KDRT Senggol Lesti terancam di Pecak TV Dewi Persik kembali ngamuk di kepung fans Leslar Pilih adu Jotos tidak ada KDRT Dituduh Senggol Lesti Kejora di Akademi 5 Indusiar Dewi Persik kembali di kepung fans Lesti Kejora Persoalan karena dianggap nyenggol namanya ketika berbicara dengan Sri Devi Padahal menurutnya tidak ada maksud untuk menyenggol siapapun Hanya menanyakan saja terkait dengan lagu yang dibawakan peserta Dewi Persik ketika itu dianggap para netizen Terutama fans Leslar menyenggol Lesti Kejora saat memberikan komentar Hal tersebut seperti Gora juara lansir dari kanal Youtube Top Celebrity Channel Dewi Persik mengungkapkan jika dirinya kembali direcoki fans Lesti Kejora Pada Instagramnya terkait dengan tegurannya pada Sri Devi Prabu Muli Menurutnya ketika menjadi juri menanyakan lagu yang dibawakan Sri Devi lagu siapa Tetapi malah langsung diserang para netizen Padahal Dewi Persik hanya sebatas menanyakan Karena dia sendiri tidak tahu lagu yang dibawakan sebenarnya punya siapa Nah waktu itu Sri Devi itu nyanyiin kan Kalau kita jadi juri gak dikasih tahu siapa yang nyanyi Nah Sri Devi waktu itu nyanyiin lagunya si dia gitu loh Si dede itu guenya gak ngerti Itu lagunya dia tanya inilah ini lagu siapa gitu ujernya Setelah itu menurutnya langsung dikepung para penggemar Lesti Kejora Padahal sebelumnya pernah ada salah satu fans yang sedang bermasalah dengan Dewi Persik Dan kasusnya belum tuntas Waduh dikepung lagi gua Laler ntar giliran gua tangkap yang satu aja belum gelar Aduh ini orang gua bilang Iya gua capek-capek ngurusin ini sambungnya Dewi Persik berasalalah juga mengurusi persoalan yang terkait dengan permasalahan tersebut Yang berisik terus Terima kasih